Soal konflik rempang, Muldoko sebut banyak warga yang tertipu. Buluhan warga rempang Batam, Kepulauan Riau luapkan kesedihan dan amarah mereka. Lelah permintaan mereka tak didengarkan. Mereka hanya sebagian dari ratusan, bahkan mungkin ribuan warga rempang yang menolak direlokasi imbas pembangunan proyek strategis nasional Rempang Ecosity. Dari 17 ribu hektare lahan konsesi Pulau Rempang, warga hanya meminta 10% saja lahan untuk dijadikan tempat tinggal baru di Rempang. Warga menolak direlokasi ke Pulau Galang karena menyulitkan pekerjaan mereka sebagai nelayan lantaran arus di sekitar Pulau Galang besar dan tidak ada ikan. PT itu sebenarnya melanggar undang-undang karena HGU-nya dari 2004 tidak diapapain. Harusnya 2 tahun dicabut, ada pasalnya. Kalau tidak dioptimalkan, tidak digunakan harus dicabut. Harusnya itu sudah, atas nama ini sudah tidak berlaku harusnya. Tapi ternyata masih hidup. Tapi ternyata bisa dihidupkan lagi dan masuk ke proyek nasional strategis. Proyek nasional masuk, bagaimana caranya bisa masuk. Menyelesaikan dengan baik. Intinya bahwa kalau kita melihat ada 2 penyelesaian. Ada penyelesaian judicial oleh Satgas itu, tapi juga bisa melakukan pendekatan mereka non-judicial. Karena ternyata banyak dari teman-teman yang secara sadar memahami bahwa dia telah salah membeli. Akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan. Ya, menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Ya, kalau ada konversasi itu nanti dibicarakan antara mereka dengan biaya yang terkait. Posisi Komnas HAM saat ini adalah kita meminta pemerintah untuk tidak melakukan relokasi warga. Tetapi sebaliknya pemerintah bisa memindahkan lokasi pabrik yang akan dibangun oleh SINJI tadi. Itu posisi kami. Karena terkonfirmasi juga di lapangan bahwa masyarakat tidak menolak PSN. Tidak. Masyarakat mendukung adanya pembangunan proyek strategis nasional di wilayah Rembang. Tetapi yang mereka tidak inginkan adalah pembangunan ini kemudian mengorbankan kehidupan mereka dengan melakukan relokasi atau penggusuran dari tempat yang selama ini telah mereka diami secara turun-temurun. Kami mendesak presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM untuk segera mengubahkan tim dan padu BP patah. Aparat di lapangan agar segera mulai kepakalan masing-masing. Karena menegalkan trauma mendalam warga orang tua dan anak kami. Kami mendesak presiden Jokowi dan jajaran untuk segera kebebasan saudara-saudara kami. Palawan-palawan kami yang paling tahan. Memang ada yang maksa. Yang maksa dengan perlawanan fisik kita lihat dan perlawanan ada yang mengurangkan masa dan seterusnya. Saya indol. Tidak perlu itu. Karena ini kepentingan yang lebih besar. Tadi Pak Anduhu sudah menginginkan bahwa ini ada masalah komunikasi yang kurang tepat istilahnya Pak ya? Atau Menteri BUN juga? Eh Menteri BUN juga? Ya memang kita sering begitu. Ya kita sering ada persoalan-persoalan yang tidak berkomunikasi lebih awal. Sehingga taunya masyarakat mungkin tau-tau kok ada apa itu kegiatan penyelus-penyelus. Jadi kita melihat bagaimana mata orang itu atau mata manusia itu bisa memberitakan penderitaan dia yang biasa kita sebut misri. Bukan rasa sakit dipukuli tapi rasa sakit dihianati, rasa sakit ditelantarkan itu. Dan terutama itu ada pada ibu-ibu, pada mak-mak. Laki-laki mungkin dia bisa merasa sakit sebagai pain yaitu rasa sakit fisik. Tapi laki-laki tidak mengalami misri, rasa sakit batin yang memungkinkan mereka akhirnya oke mau lenyap giwa kayak nggak ada soal. Karena bagi mama itu anak-anak mereka itu adalah taruhan hidup mereka tuh. Dibikin juga bagi anak-anak itu bahwa ibu-ibu mereka itu adalah gantungan nafas mereka sehari-hari. Jadi kita lihat satu keadaan yang biasa disebut sebagai fatalitas atau fatality yang mengarah pada kepasrahan. Tapi sebelum kepasrahan itu timbul, orang akan bangkit maharia besar-besaran. Udah ada semacam perjanjian psikologi bahwa sebelum api itu padam itu dia akan membakar banyak hal. Demikin juga manusia itu. Sing Yi itu listing di bursa Hongkong. Langsung saya bilang mau cek, langsung tim kita cek. Kita lihat asetnya. Bener nggak? Dia mau menaruh 11,5 billion atau sekitar 175 triliun gitu. Kita bilang salesnya aja cuma 2,3 billion dollar. Saya pikir gitu. Terus profitnya free cash. Jadi kalau kita tuh kalau bisnis tuh kita nggak peduli sama omset. Kita nggak peduli pada profit. Kita nggak peduli pada apapun. Tapi ada satu yang kuncinya nih kalau kita pebisnis. Teman-teman yang muda nih pasti paham. Yang kita lihat adalah free cash flow. Free cash flownya cuma 41 juta dollar. Kalau seluruh aset dicairkan. Dia netor 30%. Dari mana ini dia mau bangun? Bener nggak? Impossible ya? Jadi kita bilang ini dari mana cara dia ngebangun gitu ya? Ini pejabat kita diboongin. Bener nggak? Atau kita diboongin pejabat. Gitu aja kan kita. Atau ada kerjasama. Iya. Saatnya mau bohongin. Kepala Staff Keperasidenan Muldoko mengatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk mengatasi konflik antara warga kampung tua melawan aparat di Rempang ke Pelawan Riau. Satgas tersebut akan menyelesaikan konflik dengan dua pendekatan. Pemerintah sudah membentuk Satgas untuk menyelesaikan konflik Rempang dengan baik. Intinya bahwa kalau kita lihat ada dua penyelesaian. Ada penyelesaian yudisial oleh Satgas itu, tapi ada juga pendekatan non-yudisial. Kata Muldoko di Pelabuhan Sanur, Bali, Jumat 22 September 2023. Dia memandang banyak warga yang bentrok melawan aparat karena mengira tanah yang mereka tempati adalah milik pribadi. Sehingga mereka menolak untuk direlokasi dengan melawan aparat. Belakangan lanjut Muldoko, masyarakat kampung tua menyadari kesalahan mereka. Ia mengatakan banyak warga yang mengaku tertipu dengan membeli atau menguasai tanah milik negara. Banyak dari teman-teman warga kampung tua yang sadar, memahami bahwa dia telah salah membeli. Akhirnya dengan kesadarannya sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses, kata Muldoko. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat yang telah salah menguasai tanah milik negara agar segera mengembalikan ke pemerintah. Soal kompensasi, Muldoko mengatakan masyarakat dapat membicarakan hal itu dengan pihak terkait. Soal bentrok melawan aparat, Muldoko mengaku memang ada salah komunikasi antara pihak pemerintah dengan warga. Pemerintah terlalu menggampangkan upaya sosialisasi dan komunikasi dengan warga yang akan direlokasi. Hal itu memicu beberapa warga yang mencoba melawan dengan mengerahkan masa. Meski begitu, Muldoko mengatakan dirinya mencoba memahami situasi dan melakukan pendekatan non-judisial tadi.